Sebelumnya di Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di sungai dekat areal persawahan. Saat ditemukan, beberapa bagian tubuh bayi sudah hilang. 7 Desember lalu, warga desa Gayaman Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di sungai dekat areal persawahan. Kondisi jasad sudah ada di dasar sungai dengan ari-ari yang masih menempel. Ironisnya, beberapa bagian tubuh sudah hilang dan diduga dimakan kepiting sawah. Jasad bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh pasangan suami istri usai berbelanja. Saat berdiri di sungai, anaknya melihat benda yang diduga boneka yang langsung dilaporkan ke perangkat desa Gayaman dan polsek Mojoanyar. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jasad bayi ini ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Karena di kamar mandi di luar kan mau diganti, celana naik. Eh, lo kok banyak darah sih. Di kamar mandi sebelah mana banyak darah? Sebelah timur. Kalau yang paling pocak sebelah itu, diajak ke jembatan, anak yang lihat. Diduga, jasad bayi ini sengaja dibuang usaha dilahirkan karena di toilet umum dekat lokasi ditemukan ceceran darah. Terima kasih telah menonton!